Intro Halo semuanya, aku Fadli dari Surabaya Nggak kerasa ya, udah 13 minggu ini kita menjalani PSBB di rumah aja Nah makanya hari ini, karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk beraktifitas seperti biasa Aku ingin ngajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang mungkin nggak bisa dilakuin nih selama beberapa hari itu Salah satunya adalah kulineran atau jajan makanan Nah hari ini setelah panas-panasan, kita akan nyobain menu pertama yang namanya adalah Sate Klopo Ondo Mohen Sate Klopo Ondo Mohen ini sebenarnya udah lama banget di Surabaya Karena ini makanan khasnya, jadi singkat cerita dia tuh dari tahun 1945 tuh sebenarnya udah ada Dan orang-orang tahu kalau ini enak sampe sekarang Karena dia tuh bumbuin satenya tuh kayak ada kelapanya gitu khas banget Sebenarnya orang makan sate tanpa bumbunya gitu kayaknya udah enak banget gitu loh Rasa kayak gimana? Mari kita coba Kurih Terus dagingnya juga Nggak amis sama sekali Kurihnya jadi terasa banget karena si satenya udah ada bumbu kelapanya Juara sih ini Jadi si satenya tuh gurih banget Tambahan bumbu kacangnya yang manis Terus ketambahan lagi si serundengnya ini Jadi kayaknya bener-bener ekstra gurih sih Temen-temen, menu yang menggoda di Surabaya itu bukan cuma sate kelapa Ondo Mohen aja Tapi juga ada nasi cuutam buwaji Nah rasanya nasi cuutam buwaji ini kayak gimana? Mari kita cobain Bagi ketambahan sama kering tempenya Jadi rasanya tuh ada gurihnya, ada manisnya Lengkap pokoknya Temen-temen wajib cobain Ini nasi cuutam buwaji ini Sambalnya juga cocok banget Ketemu sama si cumi Sambal kering tempe Rasanya kayak Ya temen-temen bisa cobain sendiri lah Nah Selain nasi cuutam buwaji ini punya menu andalan lain ya Namanya nasi impal Nah karena si Buwaji ini nggak punya warung permanen Dan emang bener-bener UKM yang Emerging gitu baru-barusan aja Temen-temen bisa support Dengan pesen melalui WhatsApp Atau melalui Instagramnya Yaitu Add nasi cuutam buwaji Add nasi cuutam buwaji Sebenernya konsepnya itu lebih ke makanan sehat Semua makanannya itu ya Kalau temen-temen bisa lihat disini Semuanya tuh plan-based Jadi terdiri dari buah-buahan dan seluruh sanitaran Nah hari ini kita akan mencoba salah satu menu barunya Yaitu smoothies bowl varian sanides Untuk temen-temen yang nggak suka makan buah Smoothies bowl ini bisa jadi salah satu solusi Dia tuh manisnya juga manis-manis yang alami gitu Jadi bener-bener sugar free Terus gluten free Dairy free Dia nggak pakai susu, nggak pakai gula Jadi Sehat banget lah Untuk temen-temen yang butuh Nutrusi tinggi Nah untuk temen-temen yang punya rekomendasi kuliner lainnya Temen-temen bisa tulis di kolom komentar di bawah ini Dan tentunya yang paling penting adalah Jangan lupa pesan Kenapa jangan lupa pesan? Karena mungkin untuk temen-temen semua Satu porsi makanan itu hal yang kecil Tapi bagi kami pelaku UKM lokal Yaitu merupakan hal yang besar Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini Akhir kata dalam situasi pandemi seperti ini Selalu jaga kesehatan Dan sampai jumpa